Pemirsa usai ditabrak tank baja milik TNI dan mendapat ganti rugi, penjual tahu gejrot di Kabupaten Bandung Barat justru berlimpah berkat. Omset tahu gejrotnya yang kini diberi merek sesuai jenis tank tempur TNI itu meningkat aja. Kampung Kiara Kidul, Desa Mandala Wangi, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Disinilah tempat haryanto berjualan tahu gejrot. Degangan tahu gejrotnya tak lagi biasa setelah viral di media sosial karena diseruduk tank tempur AMX-13 milik Batalion Kavaleri 4 Kijang Cakti beberapa waktu lalu. Usai insiden dan mendapat ganti rugi, dengangannya justru makin laris manis. Omset penjualannya meningkat berkat pemberitaan terkait insiden tersebut. Tak hanya itu sebagai tanda sejarah karena pernah mengalami peristiwa yang jarang dialami orang pada umumnya, penjual tahu gejrot yang akrab di Sapa, Mang, Ato ini pun mendambahkan nama di kerobaknya. Dari hanya tahu gejrot, Mandala saja, kini ditambah dengan nama jenis tank tempur yang pernah menabrak kerobaknya, yaitu tank AMX-13. Ini ada tambahan nama di kerobak saya. Itu boleh di kipas saya, Alhamdulillah, sampai sekarang. Omset per hari 5,5 sampai 600 sekarang, Alhamdulillah. Bisa lebih dari itulah. Dulu jualan di depo, ya karena dulu sempat PSBB juga. Setelah peristiwa kecelakaan, Haryanto sempat berhenti berjualan selama tiga hari karena harus menunggu proses ganti rugi. Setelah kembali berjualan, pelanggan pun menyerbu. Haryanto adalah salah satu pedagang yang terdampak di masa pandemi corona. Saya sudah pelangganan dengan siman ini, dari pertama dia jualan kemarin, sempatnya aget. Jadi ada insiden dengan tank baja, udah beberapa hari udah jualan, nah Alhamdulillah sekarang bisa mencicipi lagi tahu gejrot. Karena kota Depok tempatnya berjualan sempat memperlakukan kebijakan PSBB. Ia pun tak bisa berjualan. Haryanto pun mencoba peruntungan di Kabupaten Bandung Barat. Baru berjualan selama satu bulan, tempat jualannya ditabrak tank tempur TNI. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, Ayus melaporkan.